Staba saya ini, dia adalah founder dari Urang Purwakarta. Kalau misalnya teman-teman semua bisa cek di Instagramnya, at Urang Purwakarta, di mana platform ini sebenarnya awalnya hanya mencoba untuk mempublish berita-berita positif tentang Indonesia, eh tentang Purwakarta, maaf, tentang Purwakarta ke orang-orang Purwakarta, dan juga mungkin Jawa Barat dan Indonesia, karena memang lebih luas untuk sosial media. Hanya itu, karena apa? Karena kita ingin membentuk sebuah perspektif positif gitu tentang Purwakarta, bahwa kita kota kecil, tapi kita juga punya potensi gitu. Hanya itu, itu 2015 saat awal dia dibentuk. Kemudian 2016, sahabat saya ini datang mengajak saya untuk bergabung bersama dia untuk di tim Urang Purwakarta gitu. Di mana dia ingin sekali Purwakarta juga pariwisatanya di dompleng pada saat itu gitu. Ayo dong pariwisata Purwakarta harus maju gitu. Gimana caranya pariwisata Purwakarta juga bisa menjadi sumber pendapatan buat orang-orang lokal di daerah-daerah di Purwakarta gitu. Nah, dari situ, setelah kita, dari tahun 2016, kemudian saya daftar biasa waktu 2017, dari 2016 saya berpikir bahwa saya melakukan proyek A, proyek B, proyek C, saya melihat bahwa ini isunya yang terjadi adalah di daerah itu, di daerah-daerah di Purwakarta, bahwa masih sangat infrastruktur ada, hanya belum terdevelop dengan baik. Masyarakatnya pun masih memilih untuk bekerja ke luar kota atau mungkin bekerja di Purwakarta. Sedangkan, kita melihat bahwa rural area di Purwakarta sangat berpotensi untuk menjadi sebuah destinasi wisata yang kita berpikir waktu itu, gimana caranya turisme potensi ini bisa dikelola oleh masyarakat lokal gitu. Hanya saja, itu menjadi masalah sekarang, gimana caranya gitu maksudnya. Saya merasa bahwa pada saat itu saya nggak punya ilmu untuk bagaimana caranya mengajak atau mengedukasi, juga mengajak teman-teman di daerah ini untuk ayo kita bekerja sama untuk membangun si turisme potensi ini menjadi sebuah destinasi turisme. Itu awalnya, itu sebuah misi besar dan juga masalahnya tuh di situ. Nah, itu yang saya bilang sebagai isu di Indonesia. Skala kecilnya di Purwakarta. Jadi, teman-teman semua, tipsnya adalah jangan berpikir besar dalam artian skalanya se-Indonesia, se-nasional karena kita ini siapa sebenarnya gitu loh. Saya berpikir waktu itu seperti itu. Kecuali kalau memang teman-teman ini mungkin bekerja di pemerintahan atau mungkin sebagai akademisi itu influence-nya lebih besar dari segi pendidikan dan juga mungkin birokrasi di Indonesia seperti itu. Tapi untuk saya pribadi, saya berpikir bahwa isu kecil ini yang nantinya bisa saya bawa untuk mendapatkan Biasiswa Australia Award ini. Nah, setelah saya cek, saya baca kembali 40 field of studies dari yang menjadi prioritas Australia Award ini sebenarnya nggak ada. Tidak ada menyebutkan poin mengenai turisme. Pariwisata tidak ada. Hanya saja saya menemukan ada rural area development di situ. Kalau nggak salah rural area development, ya, di bagian ekonomi. Nah, jadi pada saat itu saya berpikir, oke, bagaimana field of study saya, fokus saya di sini adalah bagaimana pariwisata itu bisa menjadi sebuah katalis untuk mendorong development di rural area di Purwakarta itu. Nah, makanya saya berpikir di sini, oke, field of study saya bakal berfokus di rural area development, menggunakan turisme sebagai alat untuk mendorong terjadinya sebuah development di daerah ini. Nah, saya berpikir bahwa, oke, saya sudah menjadi seorang potensial kandidat karena saya sudah menemukan masalah dan juga saya sudah menemukan titik koneksinya dengan si prioritas di Australia World ini, gitu. Tinggal saya, bagaimana saya menggali lagi lebih dalam pengalaman saya, apa yang saya lakukan saat ini, dan future plan saya, saya merancang future plan saya ke depan, gitu. Nah, nggak terlalu cepat kan ya? Mudah-mudahan nggak ya? Jadi, kalau teman-teman lihat di bagian yang pas, itu ada tiga poin yang waktu itu saya berpikir, saya harus pikir, gitu. Gimana caranya hal ini bisa berkaitan, gitu. Saya melihat akademi kompetens saya, gitu. Saya kuliah S1 pariwisata. Jadi, kalau teman-teman bisa bikin listnya, oke, akademi kompetens, cek. Saya sudah sekolah atau saya memiliki background akademik di bidang yang sama pariwisata. Kemudian, professional qualification. Saya juga beberapa kali bergabung atau volunteering juga waktu itu di kampus. Waktu itu saya bantuin kampus untuk mengadakan sebuah event, banyak sebuah event. Kemudian juga saya membantu pemerintah Kabupaten Purwakarta bersama sahabat saya, Alfi Adi, untuk menjadi volunteer, license officer, kemudian juga bikin event Purwakarta Walking Tour waktu itu untuk coba memasarkan atraksi wisata di Purwakarta. Jadi, saya kalau melihat, oke, professional qualification, at least saya sudah punya, gitu. Oke, cek. Yang ketiga adalah social impact. Nah, pada tahun 2016 ini, si platform ini yang mulai saya sudah bawa-bawa nih dari masa lampau ini, untuk sebagai social impact saya yang coba saya, oke, saya sebagai orang yang potensial, saya sudah melakukan ini loh. Saya sudah melakukan impact sebesar ini untuk daerah saya, gitu. Walaupun itu sebenarnya hanya sepele waktu itu. Cuman, setiap Ramadan kita bikin program namanya bersama, berbagi sarung dan mukena. Karena kita berpikir, oh, ada masalah di destinasi wisata adalah kadang mukena dan sarung itu kurang layak, atau mungkin mukena dan sarung ini kondisinya sudah harus diganti. Yaudah, kita simpan yang baru dari donasi teman-teman, gitu. Dan juga kita, saya waktu itu juga sudah pernah ada tiga turisme potensial di Purwakarta yang sudah menjadi turisme destination sekarang yang dikelola oleh masyarakat lokal. Bahkan waktu itu, bahkan sampai sekarang pun masih berjalan mereka, gitu. Waktu itu ada air terjun, curug tilu, kemudian ada ngaprak river, itu kayak body rafting, dan satu lagi kayak sebuah sungai. Nah, tiga itu, nah, itulah yang saya bawa sebenarnya pada saat, oke, saya berarti sudah punya nih, gitu. Kemudian saya lihat, sekarang apa sih yang saya lakukan? Nah, saya mencari lagi, sebenarnya mencari lagi informasi ini dalam diri saya, gitu. Personal Quality itu lebih kepada skills apa yang saya punya, karena kalau teman-teman baca di policy handbooknya, dan juga di brosurnya, dan website dari Australia Award, mereka mencari sekali seseorang yang memang memiliki leadership skills yang baik di sini. Nah, cobalah cari Personal Quality-nya dan simpan leadership skills di situ. Saya berpikir seperti itu, dan tetap harus ada alasannya, seperti apa, gitu loh. Kemudian, karena social impact-nya apa, saya tetap membawa lagi orang Purwakarta dan proyek yang sedang kita lakukan pada saat itu. Kemudian, current profession yang saya, pekerjaan saya pada saat itu apa, waktu saya masih bekerja di sebuah perusahaan swasta di bidang tour and travel, gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, dari isu, kemudian melihat prioritasnya Australia Award, kemudian saya mulai menggunakan informasi dari masa lampau dan yang sekarang saya telah, pada saat itu saya sedang lakukan, semuanya itu in line, gitu loh. Walaupun memang kalau misalnya berpikir, dari rural area development, kemudian ke pekerjaan saya pada saat itu sebagai Asia Pacific Operation Support di sebuah perusahaan swasta, nggak ada kaitan yang secara, yang klik, gitu loh. Cuman, yang menjadi benang merahnya pada saat itu adalah si orang Purwakarta ini. Itu. Si platform yang memang saya lakukan dengan teman-teman saya ini. Gitu. Nah, mulailah saya berpikir ke depannya, future plan-nya. Karena, kalau misalnya kita membandingkan Indonesia dengan teman saya, yang dari Filipina, Filipina itu sangat strik sekali mengenai reintegration plan ini. Setelah lulus, mereka harus melakukan program ini, gitu. Programnya harus jalan, gitu. Indonesia, saya pribadi, saya menjalankan program yang saya buat, tapi, nggak ada dorongan, dari, atau tekanan dari pihak Australia Award untuk itu. Sejujurnya. Hanya saja saya pikirnya, yaudah, itu tanggung jawab pribadi saya, gitu loh, maksudnya loh. Apa yang telah saya janjikan kepada mereka pada saat interview, untuk saya lakukan, gitu, setelah saya lulus, gitu. Nah, pada saat itu, reintegration plan saya, dan karir plan saya, karena mereka nanya loh, jujur mereka nanya, kamu ke depannya mau bekerja sebagai apa, gitu. Karena mereka, kalau menurut saya, mereka adil lah. Tidak selamanya kalian hanya menjalankan program tanpa, tanpa income, rasanya begitu loh. Kalian juga tetap harus bekerja, atau membuka bisnis lain, gitu. Nah, pertama, mengenai reintegration plan saya, saya pribadi, waktu itu saya bilang, setelah apa yang saya lakukan dengan orang Purwakarta, saya ingin membawa program ini ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam artian, saya lebih involve ke masyarakat, saya pengen bisa lebih mengedukate masyarakat lokal waktu itu, gitu. Saya bilangnya seperti itu, biar mereka lebih bisa lagi tahu bagaimana cara memanajer destinasi wisata, kemudian juga mereka tahu bagaimana sih sebenarnya sebuah destinasi seharusnya mereka mengerti bagaimana cara melayani customer, dan lain sebagainya. Itu yang saya mau, dan bagaimana juga mereka tetap menjalankan atau mengelola destinasi tersebut secara berkelanjutan, gitu. Itu yang menjadi program saya. Waktu itu saya bikin poster waktu itu, kayak 3A4, saya tunjukin ke mereka. Dan mereka tertarik melihat program itu, tapi mereka bertanya, kemudian, memang kamu setelah lulus, kamu bekerja sebagai apa, gitu. Nah, ini tricky-nya sebenarnya, teman-teman. Kalau teman-teman berpikir bahwa selah lulus teman-teman ingin bekerja di perusahaan swasta, contohnya begini ya, ini pemikiran saya pribadi, kalau misalnya teman-teman tidak setuju, mungkin ya nggak apa-apa, gitu. Saya berpikir karena mereka mencari seorang yang bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia, cobalah cari karir-karir plan yang memang untuk Indonesia, gitu loh. Contoh, waktu itu saya, saya bilang, saya mau kerja di Kementerian Pariwisata, tapi mereka pun bilang, masuk kementerian kan susah, nunggunya setahun sekali, bahkan sekarang, kan. Dulu malah lebih lama, gitu. Saya bilang, iya memang susah. Terus dia bilang, memang kamu masuk kementerian di bidang apa? Sampai sedetail itu. Saya bilang, waktu itu saya mau masuk bidang Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Macanegara waktu itu. Saya waktu itu seperti itu. Terus dia bilang, plan B kamu, apa waktu itu? Kalau misalnya kamu nggak lolos. Terus pada saat itu saya berpikir, oke, yang kedua adalah saya mau jadi dosen. Karena ya Alhamdulillah, dosen saya, dia pernah menawarkan diri sama menawarkan saya untuk bergabung di kampus, bantu kampus yuk, kata dia gitu, selalu lulus. Dan mungkin bagi dia juga masuk akal, karena kalau melihat CV saya, saya pernah juga membantu Prodi waktu itu untuk membuat sebuah event dan lain sebagainya. Jadi dia melihat bahwa, oke, mungkin Prodi juga bakal bisa percaya dengan saya untuk berkontribusi sama Prodi, bekerja bareng sama Prodi, gitu. Yang terakhir, dia nanya, plan C-nya apa? Lah, kan bingung. Pada saat saya bingung, apa? Ya gitu, cuman saya berpikir lagi, saya mau kerja di dinas pariwisata Purwakarta, gitu. Saya bilang seperti itu, ya bantuin dinas lah, Pak, gitu. Terus dia bilang, kenapa kamu percaya diri sekali kamu bisa bantuin dinas? Terus, waktu itu saya bilang gini, karena saya sudah beberapa kali bantuin dinas dari tahun 2013 sampai pada saat waktu itu tahun 2016, saya tiga tahun bantuin dinas berturut-turut, Pak, gitu. Dan saya sekarang juga berkontribusi melalui platform saya, saya rasa jika saya datang ke dinas dan saya menawarkan diri untuk membantuin dinas, mereka akan menerima saya, gitu. Saya waktu itu seperti itu. Dan mereka bilang bahwa, oke, masuk akal. Berarti itu masuk akal. Nah, sekarang, di future plan ini dan career plan ini, kalian harus menemukan satu titik, satu poin yang missing, gitu. Yang bisa kalian temukan dengan sekolah di Australia. Dengan mengambil satu jurusan dan satu universitas tersebut di Australia, gitu. Jadi, kalian nggak perlu career plan dan reintegration plan kalian tidak perlu ambil aja salah satu. Waktu itu saya berpikir reintegration plan saya nih yang membutuhkan satu skill tertentu, gitu, yang bisa saya dapat dengan saya belajar master di Australia. Begitu. Dan, saya bilang ke mereka bahwa ini loh yang saya mau. Saya mau berkuliah di Monash University, jurusan International Sustainable Tourism, karena mereka outcome-nya seperti ini. Mereka mau menciptakan dolosan yang memang bisa A, B, C, dan D, di mana saya membutuhkan skill ini. Saya membutuhkan, saya membutuhkan, butuh untuk dididik sehingga menjadi orang yang mereka ekspektasi, gitu. Apa, bertemu dengan ekspektasi mereka, gitu loh. Terus mereka nanya, saya waktu itu mereka nanya gini, memang mata kuliah apa yang kamu mau pelajari lebih dalam di situ yang menurut kamu berkaitan dengan skills atau knowledge yang kamu mau dapat. Terus saya, untungnya saya baca waktu itu secara detail. Saya bilang waktu itu saya mau belajar mengenai communication, social, something. Jadi, itu berkaitan mengenai bagaimana cara kita bekerja sama dengan pihak di daerah untuk bisa bekerja sama, ya, bekerja sama untuk menjalankan sebuah program dan sebagainya. Kemudian juga saya berpikir ada satu lagi mata kuliah yang saya mau adalah sustainable planning and development. Gimana caranya sebuah desinasi bisa dimanage atau dikelola secara berkelanjutan. Itu. Menurut saya itulah poinnya. Jadi, kalau teman-teman lihat di bagannya, setelah kayak berpikir panjang semuanya, bertapas yang sama untuk menemukan titik temunya, saya menurutkan kayak kuncinya untuk membuka pintu untuk masuk menjadi potensial kandidat untuk impact on development challenge di Indonesia. Jadi, semoga untuk tips Australia Award ini juga bermanfaat buat teman-teman. Di ujung sampingnya, mungkin teman-teman bisa baca sedikit mengenai siapa sih potensial kandidat yang mereka cari. Itu ada deskripsinya di samping. Begitu. Setelah tadi apa yang kita sebutin, mungkin teman-teman juga berpikir, kok orang Purwakarta lagi, dan kemudian juga rural development. Apa sih kaitannya, kenapa sih pariwisata bisa segitu powerful-nya sebenarnya? Teman-teman, kalau misalnya sempat baca di UNWTO, dia mengatakan bahwa turisme adalah sebuah ekonomi di mana mereka bisa mendorong atau mendorong sebuah daerah ekonomi di sebuah daerah, gitu loh. Sebagai bukti, WTTC waktu itu, World Tourism, World Travel and Tourism Sea-nya, saya lupa, tapi WTTC, data yang menunjukkan tahun 2019, jadi pariwisata itu berkontribusi kurang lebih 8,9 triliun US dollar ke world GDP. Sebesar itu loh kontribusinya. dan dia juga menyediakan 330 juta lapangan pekerjaan yang kalau misalnya dibandingkan itu 1 berbanding 10 dari lapangan pekerjaan di seluruh dunia. Kalau misalnya mungkin melihat 1 berbanding 10 hal yang kecil, tapi kita melihat skala dunia. Sepowerful itu turisme sebenarnya. Makanya saya berpik, rural area, mungkin teman-teman juga masih belum berpik, masih belum namun titik temunya di mana sih, kenapa gitu loh menjadi sebuah katalis untuk development di rural area ini. Teman-teman kan mungkin sedikit sharing, industri pariwisata itu bukan hanya sekedar guide, atau perhotelan, atau travel gitu. Ada banyak sekali sebenarnya industri-industri yang berkaitan dengan turisme industri. ada salah satunya hospitality betul sekali, restoran, akomodasi di situ termasuk ke dalamnya. Kemudian juga ada tour and travel, ya ada guide, terus tour operator, tourism destination, terus spa, hal-hal seperti itu, ada juga entertainment lainnya seperti mungkin theme park, itu juga bisa masuk ke dalam tour and travel. Kemudian ada yang menurut saya, saya nggak tahu ini harus dikategorikan ke mana sebenarnya. ada orang-orang yang memang bekerja di bidang akademik, kemudian dia researcher, dia juga seorang konsultan pariwisata, orang yang bidang strategis gitu, orang yang kerja di pemerintahan, dan juga orang yang memang berada di tourism board, orang-orang yang seperti marketing board, orang-orang yang membuat sebuah strategi marketing, itu. Nah, kalau misalnya kita melihat lagi, tadi industri-industrinya sangat besar, kemudian juga dampak ekonominya juga sangat besar. Terus, kalau misalnya di daerah sendiri seperti apa, kalau misalnya kita melihat sendiri kan, kalau daerah itu kebanyakan agriculture, kemudian juga alamnya, budayanya, dan juga farming, itu menjadi sebuah kayak apa ya, ekonomi utama daerah seperti itu. Nah, hal ini, kalau misalnya kita lihat, ini tuh sangat bisa menjadi sebuah, ini bisa di komodifikasi, menjadi sebuah tourism product, dan pariwisata itu, kalau misalnya satu tempat di daerah, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, satu tempat di daerah, sudah banyak orang datang, akan terjadi tuh biasanya development di situ, gitu. Jadi waktu itu, kalau misalnya pengalaman saya, waktu itu yang ada sebuah sungai di Purwakarta, waktu itu hanya sekedar sungai, nggak ada apa-apa, masuknya pun jauh ke dalam-dalam, jalannya pun jelek, tapi kurang lebih enam bulan, apa, empat bulan, empat bulan saya kesana lagi, udah ada tempat parkir, udah ada warung-warung, udah jalannya udah diperbaiki, bayangkan se-powerful itu, gitu loh, pariwisata untuk mendorong sebuah development di rural area gitu, makanya saya berpikir, ini menjadi sebuah alat yang memang sangat powerful, nah, dengan kita melihat Purwakarta, apa namanya, daerah-daerah ini, dengan begitu, lapangan pekerjaan juga terbentuk, ya, orang-orang juga mungkin ada yang bekerja menjadi warung di situ, petugas parkir, memang kalau dipikir-pikir pekerjaannya bukan pekerjaan yang wah, tapi bayangkan dari segi yang sebelumnya mereka belum, tidak memiliki pekerjaan, kemudian sekarang mereka memiliki sebuah sumber penghasilan, gitu, dan pariwisata ini juga berkontribusi, berkontribusi untuk men apa ya, achieve target di 3 dari 17 sustainable development goals, kalau teman-teman pernah tahu, itu target ke-8, target ke-12, dan target ke-14, yang ke-8 itu kalau nggak salah desain work and economic growth, di mana ya tadi ekonomi-nya naik, kemudian juga orang lokal mendapatkan pekerjaan, yang ke-2 itu responsible, target nomor 12, responsible consumption and production, ini juga kita bisa mengontrol di situ sebenarnya bagaimana mereka memproduksi bahan-bahan untuk keperluan mereka selama menjalankan bisnis, secara restoran, kemudian yang 14, adalah life below water, itu lebih ke marine tourism, dan yang memang rata-rata juga berada di daerah begitu, semoga juga ini bermanfaat, saya lebih pengen untuk kita tanya-jawab, mungkin teman-teman ada yang ingin tanya lebih lanjut mengenai beasiswa dan juga pariwisata lebih dalam gitu, mungkin itu sharing dari saya. Oke, terima kasih Kang Rifki atau sharingnya hari ini. Nah, untuk teman-teman ada yang mau bertanya, untuk yang mau bertanya boleh langsung dinyalakan. selamat siang semuanya. mau tanya untuk kan memang sebelumnya saya juga udah pernah baca tentang Australian Award dari salah satu dosen, dan katanya itu ada yang full, ada yang partial ya, atau soal full. Terus, untuk yang preparation course-nya itu ada nggak sih? karena kan belum baca banget semuanya tentang detail, tentang preparation course-nya kayak gitu. Kalau misalnya preparation course-nya kira-kira berapa lama, terus apakah akan dijalankan di Indonesia atau di Australia-nya langsung kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini langsung dijawab apa gimana nih? Iya Kang. Langsung jawab ya. Oke, untuk mengenai funding-nya full apa partial, kalau yang saya tahu itu full, semuanya full. Bahkan dari mulai tes kesehatannya untuk kebutuhan visa, jadi kan pada saat kita apply visa untuk Australia, kita butuh scan Johnson, cek kesehatan lainnya, itu dibiayai oleh mereka. Jadi 100% dibiayai oleh mereka dari pada saat kita masih di Indonesia bahkan. Dan juga ada biaya-biaya lain yang memang di di cover sama mereka. Seperti kalau misalnya pada saat kita kuliah, kita ada seminar, masih di sekitar Australia, itu ada seminar, biaya seminarnya kita dibayarin. Oh. Iya. Jadi waktu itu saya ada seminar internasional, aduh saya lupa, cuman waktu itu di Melbourne, jadi saya beruntung waktu itu biaya seminarnya super mahal, saya nggak ngerti lagi kenapa biaya seminarnya super mahal itu. Kalau saya sekitar 712 dolar untuk mahasiswa. Iya, itu mahasiswa. harganya segitu. Dan waktu itu di cover, dibiayai oleh mereka. Jadi, kalau misalnya Mbak DC offline-nya yang seperti saya, yang apa namanya, long term ini, yang untuk kuliah master atau PhD, itu semuanya dibiayai. Gitu. Dan mengenai preparation ya, tadi yang kedua. Iya. Nah, ini tuh ada Mbak. Jadi, waktu tahunnya saya, itu ada beberapa durasi, pilihan durasi. Yang memilih itu bukan kita, tapi yang memilih adalah tergantung hasil ini loh, hasil, hasil IELTS kita. Jadi kan pada saat seleksi tahap dua, setelah seleksi dokumen, itu ada interview, ada interview, ada IELTS. Nah, setelah IELTS ini, itu menjadi, ukurnya dia untuk berapa lama kita harus training. Itu ada enam minggu, oh sorry, tujuh minggu, sembilan minggu, kemudian tiga bulan, empat setengah bulan, dan enam bulan. Mungkin termasuk, eh maaf Kak, apa namanya, dibotong, tergantung hasil score IELTS-nya ya, jadi misalnya kalau score IELTS-nya masih dikata, mereka kategorikan kurang, mungkin akan semakin lama perfection course-nya gitu ya. Betul, dan ini juga tergantung, tergantung poin mana dari segi IELTS-nya yang memang kurang gitu. Waktu itu saya kurang dari writing, sejujurnya. Jadi saya waktu agak lama training-nya. Kalau misalnya teman-teman hanya sekedar listening, biasanya listening lebih mudah. Betul. Dan jangan takut pada saat kita preparation pun kan kita memang diharuskan untuk resign kerja ya. Karena kan preparation-nya di Jakarta. Oh, preparation-nya di Jakarta. Betul. Preparation sebelum keberangkatan, kita ada pre-departure training sama introductory academic program. Ada dua. Jadi, preparation ini, pre-departure training ini yang tadi, itu di Jakarta, kita harus resign karena jatuhnya kayak kelas. Kita dari jam 8, kalau nggak salah sampai jam sampai siang atau sore gitu. gitu. Dan kita jangan takut buat teman-teman yang memang harus resign karena diberi uang saku. Wow. Iya. Per bulan. Jadi, pada saat itu saya, kalau waktu tahunnya saya, saya mendapat kurang lebih 3 juta per bulan. Untuk di Jakarta, di Jakarta. Kemudian, pada saat yang preparation kedua, introductory academic program, itu di Australia. Kurang lebih selama 5 minggu. gitu. Jadi, kira-kira dari waktu mulai diterima sampai mulai kuliahnya. Dari mulai diterima sampai diterima jadi awardee sampai berangkat ya. Iya, sampai berangkat. Sampai benar-benar sampai berangkat sampai benar-benar kuliah. Mulai kuliah. Saya tuh dapet dari awardee itu pengumuman September 2017. Kemudian, saya berangkat Mei 2018. Berapa bulan tuh? Ada 8 bulan? Iya, ada. Iya, kurang lebih 8 bulan. Karena saya trainingnya 6 bulan waktu itu. Predepartial trainingnya. Oh, 6 bulan. Jadi, karena dari 8, eh, sorry, tadi 6 bulan ya. Predepartial trainingnya. Oke. Jadi, kalau panah cepat, sekitar 3 bulan sampai kuliah ya? Iya, kalau, ya, paling cepat tuh kalau misalnya teman, misalnya Mbak Disik dapat Predepartial training yang 7 minggu atau 9 minggu, dari September tuh berangkat, kalau nggak salah, Januari. Oh, sampai kuliah Januari ya? Iya, karena kan kita ngikutin jadwal mulai kuliah mereka juga ya. Biasanya kita diberangkatkan ke sana tuh 1 minggu sampai 5 minggu sebelum mulai kuliah. Kuliah, saya tuh kalau misalnya awal tahun mulai kuliah kurang lebih Februari akhir, pertengahan atau akhir. Ya, berarti kita berangkat Januari awal. Terus, karena saya mulai waktu itu Juni, apa Juli ya, Juli, saya mulai berangkat itu dari Minggu. Jadi kayak prepare untuk stay di sananya kayak semacam dorm, terus dikitu mulai-mulai apa ya, menjelajahi kampusnya gitu kan. Ada dikasih waktu kan, kalau nggak memer banget. Iya, betul. Ikutin aja keberangkatan dari mereka sih. Boleh, boleh. Iya, mau nanya. Sebenarnya kan kalau orang-orang yang kandidat lain juga punya volunteer. Maksudnya punya kran volunteer yang sama kayak kakak kan. Cuma apa sih yang emang dipilih? Kenapa jadi kenapa kakak yang terpilih? Kan semua orang juga yang kandidat-kandidat lain juga punya volunteer yang ya mungkin cukup menarik gitu. Cuma apa sih yang kakak rasa kenapa nih saya terpilih? Kalau yang menurut saya kenapa saya terpilih? Karena waktu itu saya konsisten dalam artian dari mulai bidang pendidikan saya kemudian melihat juga pengalaman dan juga program yang saya lakuin maksudnya social project yang saya lakuin semuanya tuh satu benang merah. Gitu loh. Sampai akhirnya saya menemukan titik ujung di benang merah ini dimana yang harus disambung. Cara menyambungnya adalah dengan bersekolah di Australia waktu itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya melihat saya pribadi saya dari kuliah S1 pariwisata kemudian saya juga bekerja di bidang pariwisata kemudian saya ada orang Purwakarta semuanya tuh masih di bidang turism dan semuanya tuh seperti alur kalau kita nonton teman-teman mungkin suka mbaknya teteknya suka ini kan nonton drakor kan ya jadi kalau misalnya lihat alur ceritanya tuh dari awal saya menemukan masalah ketemu titik poin yang harus di apa titik yang hilangnya ini yang harus diisi nah itu loh disitunya jadi dan melihat prospek ke depannya atau misalnya planning ke depannya pun masih di bidang yang sama gak lost gitu loh iya gitu jadi kalau misalnya mungkin bisa lebih spesifik t-t-nya misalnya apa contohnya sebenarnya sih udah cukup menjawab ya dari jawaban yang tadi mau nanya yang lain lagi sih sebenarnya kalau internasional exposure tuh yang sebelum kan melihat CV dari kakak nih CV-nya yang sebelum prestasi apa yang emang jadi lolos dokumen gitu kak maksudnya apakah ada internasional exposure atau apa gitu yang emang bisa sampai ke tahap wawancara gitu jadi apa yang emang mereka pilih dari kakak gitu kalau yang kakak rasa sebenarnya yang menurut saya yang powerful itu bukan di saya pribadi melihat CV saya sebenarnya saya sengaja kayak mendesain CV bukan artian kayak desain rame segala macem kayak yang di saat sekarang bukan tapi dalam artian mendesain tuh melihat semua portfolio nya itu sama sekali dirapihin gitu loh gimana caranya pada saat interview nanti ini tuh bisa menjadi backup di saat mereka nanya oke skill kamu misalnya emang mana sih buktinya di CV kamu gitu loh nah CV ini juga dirancang untuk menunjang satu hal yang lebih powerful lagi daripada CV itu adalah SI nya jadi menurut saya SI nya ini sebenarnya yang sangat powerful waktu jaman saya pertanyaan ada 4 kalau gak salah sampai 1 poin terakhir yang saya ingat tuh apa sih sebenarnya tantangannya setelah kamu pulang ke Indonesia untuk menerapkan program yang kamu mau buat kalau gak salah seperti itulah sampai sedetail itu dia detail yang sekarang kalau gak salah ada 6 6 pertanyaan kalau gak salah deh nah gimana caranya SI ini bisa di backup dengan CV kita gitu loh jadi karena kalau misalnya teteknya mungkin ngecek juga orang misalnya oh penjual teteknya misalnya jualan online nih gitu oh penjualan baju A itu sekian coba lihat di pendapatannya ada gak segini kayak gitu konsepnya seperti itu pada saat dia bilang oh Rifqi melakukan ini kalau gak punya skill ini ada gak sih di CV-nya yang bisa menunjang itu seperti itu oh jadi gak harus punya sesuatu yang emang kayak internasional exposure-nya banyak atau pengalaman-pengalaman gitu yang pastinya tuh harus emang sesuai dengan volunteer kita atau apa misi kita untuk mendapatkan AS gitu ya betul sama hatu hal lagi Teh sebenarnya minta reference oh iya minta reference waktu itu saya reference-nya dari dosen saya ketua produsen saya sendiri yang waktu itu jadi pembimbing skripsi saya hatunya lagi adalah bos saya waktu itu di kantor karena saya waktu itu udah kerja gitu oke makasih oke sama-sama ini ada yang dari chat dibaca aja apa gimana Kang Rahman paling nanti dijawabnya bisa di melalui whatsapp atau nanti saya kirimkan ke grup Kang soalnya waktunya telah habis oh gitu oke iya paling nanti kita bisa agendakan kembali sharing-sharingnya atau yang mau bertanya yang masih yang masih bertanya nanti boleh pecek ke saya nanti saya kirimkan ke akang pertanyaannya seperti itu boleh atau teman-teman juga bisa follow instagram saya langsung juga gak apa-apa kalau mau tanya-tanya oh iya bisa at i-c-h-a d-i-s-m i-cadism atau teman bisa nyari Rifki spasi bajri nanti bisa muncul at i-cadism gitu nanti bisa DM oke terima kasih Kang atas materi dan juga tadi sesi tanya-jawabnya mungkin selanjutnya boleh akan closing statement terlebih dahulu wow cuman gini sebenarnya mungkin yang saya mau kasih tau ke teman-teman untuk daftar beasiswa itu jangan terburu-buru jangan melihat teman-teman kalian udah daftar beasiswa udah lolos atau takut dihilangan start karena beasiswanya bukan hanya perkara daftar tapi juga kalian harus memikirkan merancang sesuatu kurang lebih 6 bulan sebelumnya sampai 1 tahun jadi membuat kalian membuat skenario tertentu sampai akhirnya kalian bisa dianggap sebagai kandidat yang potensial gitu menurut saya itu dan mengenai aksi atau misalnya kontribusi sosial buat menunjang portfolio kalian menurut saya kalian tidak perlu membuat sebuah platform baru atau gerakan baru atau misalnya komunitas baru coba untuk bergabung di komunitas tertentu berkontribusi di komunitas tersebut konsisten untuk bisa menunjang portfolio kalian dan semangat terus jangan pernah patah semangat karena daftar beasiswa itu bukan masalah kalian apa ya gak diterima kalian jelek atau segala macam bukan tapi sebenarnya seberapa besar kalian mempersiapkan semuanya dengan sangat baik kemudian juga kalian tahu visi kalian seperti apa konsisten dan selalu berpikir positif itu sih oke terima kasih Kang Rifki atas jawaban dan juga sharing-sharing hari ini atas resusnya hari ini jangan lupa tadi di follow instagramnya atau cari aja pokoknya Rifki Bajri itu dicari aja nanti akan keluar akun instagramnya mau subscribe youtube-nya juga boleh nah di youtube-nya juga boleh ya akang teteh semuanya untuk di subscribe nah paling kayak gitu aja untuk sesi diskusi pada hari ini terima kasih akang teteh semuanya yang telah menyimak dan juga kepada akang Rifki terima kasih banyak telah menyampaikan materi yang luar biasa untuk akang teteh semuanya tadi aku bisa simpul karena sesuatu mungkin ya untuk sesi diskusi pada hari ini yaitu untuk menjadi seorang penerima beasiswa ini yang harus dipersiapkan itu tidak hanya rencana ke depan tapi juga apa yang telah kita lakukan jadi benar-benar harus well prepared gitu untuk well prepared untuk mencapai beasiswa tersebut karena memang dilihat juga dari background kayak misalkan akademiknya mendukung atau tidak kompetensinya terus hal-hal yang lain seperti program pengabdian yang kita telah lakukan untuk masyarakat jadi memang benar-benar dilihat juga backgroundnya seperti apa terus dilihat juga mimpian visi ke depannya itu akan melakukan apa gitu jadi memang benar-benar harus dipersiapkan jadi untuk langkah-langkah semuanya jangan lupa untuk daftar beasiswa AAS dan lakukan langkah-langkahnya dan dipersiapkan dengan matang segalanya paling kayak gitu aja diskusi pada hari ini terima kasih banyak untuk yang mau bertanya dan masih penasaran boleh PCK aku nanti aku sampaikan ke Kang Rifki dan cukup sekian sebelum ditutup mari kita berdoa terlebih dahulu berdoa disilakan berdoa dapat dilanjutkan terima kasih akan tetap semuanya dadah dadah terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih